Pemerintah Kabupaten Siak dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM sepakat untuk melakukan sinergi sumber daya yang dimiliki masing-masing, guna mendukung pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah dalam peta kesatuan hidrologis gambut atau KHG Provinsi Riau. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan penanda tanganan nota kesepahaman yang dilakukan langsung oleh Bupati Siak Dr. Andeshaji Al-Fedri MSI bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Hartono di Hotel Primer Pekanbaru. Nota kesepahaman ini juga akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Siak dan BRGM dalam pelaksanakan kegiatan restorasi ekosistem gambut baik dalam perencanaan, monitoring, penelitian, dan pengembangan terkait dengan restorasi ekosistem gambut dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, data, dan informasi. Dalam sambutannya, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Hartono menyebutkan kegiatan ini guna memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kaupaten, dan kota, serta pemerintah desa dalam mempercepat target restorasi gambut yang dimulai pelaksanaannya di Provinsi Riau. Saya memulai kunjungan kerja di Riau, guna membangun silatulahmi dan memperkuat sinergi dengan bendang provinsi dan kabupaten, pemerintah desa, dan para pihak lain untuk mempercepat penyelesaian target restorasi gambut dan memulai pelaksanaan rehabilitasi manduk di Provinsi Riau. Kegiatan ini juga diisi dengan Sosialisasi Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Riau yang turut dihadiri oleh Bupati Pengkalis yang juga melakukan penanda tanganan nota kesepahaman yang sama Unsur Forkopimda Provinsi Riau, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, Asisten Satu Sedda Kabupaten Siak, BPBD, dan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan.